Intro Wajar kan kalau gak kuat pedes Hahaha iya aku coba bercanda kok Ya sudah jadi baso 5 porsi Yang satu ditambah mie dan yang satu lagi gak pedes kan Iya Be Siap deh ditunggu ya Neng Mbak Be pun pergi dari celah tembok tersebut Rasanya yang makan cuma berc 4 deh Tapi kenapa Bunga mesen sampai 5 mangkok ya Berarti ada cowoknya ya Bunga kamu gak salah pesan Satu porsi lagi untuk siapa Buat aku dong Oh jadi dia 2 ya Hahaha sekalian aja mumpung lagi dibayarin sama Aji Tambah lagi gak ya Udah tambah aja lagi Mumpung tadi abis olahraga Kamu harusnya makan yang banyak Boleh deh Nanti aku sendiri yang bayar Loh kok kamu yang bayar Aku gak enak masa semuanya Aji yang bayar Jadi satu lagi biar aku sendiri aja yang bayar Hmm Ya udah deh Babeh tambah mie rebus bakso nya satu mangkok lagi ya Oh mau nambah lagi Neng Guset dah 2 mangkok Siap deh Tuh men ini pesanannya banyak bener Hehehe maklum nih bunga sama senjak Laperan Walah kecil-kecil makannya segentong juga ya Loh emang kenapa aku kan udah bayar Sensitif banget Padahal aku gak biasanya makan sebanyak ini Ya iyalah itu sih udah pasti Karena baso buatan Babeh yang enaknya bikin lidah bergoyang Aduh kalian berdua bisa aja Babeh bisa mendadak ganteng nih kalo dipuji terus Ini deh karena kalian dari tadi muji Babeh mulu Babeh kasih bonus ST manis buat kalian Gimana mau gak Eh jangan Beh udah cukup kok ini Senja gak enak kalo Babeh kasih minum gratis Aduh gak apa-apa koneng senja Suwerta kewer-kewer Babeh ikhlas ngasih ini buat kalian Udah masalah itu mau beres deh pokoknya Tau nih senja udah terima aja Babeh emang suka begitu kok orangnya Baik hati dan tidak sombong Iya gak Beh Yoman Kata si Babeh Nah tuh kan Babeh aja udah kasih jempol Lumayan tau kita irit gak usah beli minum lagi Ragu-ragu tolak atau mikir Ragu-ragu aja deh Aduh terima gak ya Ah kelamaan nih senja Udah Beh buatin aja dua ya Nanti malah keburu Beh lagi Oh iya makasih ya Beh Sama-sama Neng Babeh langsung membuatkan pesananmu dan Bunga Setelah semua pesanan datang Kamu dan Bunga membawa makanan itu ke tempat Aji dan Firman berada Eh ini mesen banyak banget buat siapa aja Woy jangan bilang kalau duitku dihabisin sebuah Si Aji Hehehe terus kenapa Kamu kan kalah taruhan Wah beneran nih Ah kamu mah emang super tega sama aku Bunga Hehehe Gak usah ketawa jelek Eh kok kamu malah ngatain sih Piarin aja Kamu ngajakin ribut ya Eh stop Daripada kalian perang mulut Mending kita makan basonya sekarang Apaan Makan-makan Pusing tau Duitnya beneran dihabisin semua sama dia Gak baik makanan dianggurin lama-lama Masa gitu doang kamu jadi gak bisa makan Gak baik makanan dianggurin lama-lama Itu aja pilihannya dah Apalagi kalau gak kamu makan Gak semua orang beruntung bisa makan enak seperti ini loh Nah dia malah ceramah lagi Bikin tambangan nafsu makan Salah coy Udahlah males jadinya Aku gegana Gelisah galau merana Hahaha maaf maaf aku coba bercanda Uang kamu masih sisa kok Eh bener loh pilihannya Kupikir salah Tadi soalnya udah kayak gitu negatif banget Kamu memberikan sisa uang Aji Hahaha baru kali ini aku liat senjang ngisengin orang Good 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 Mama so proud of you Mama palamu peyang Gak usah ngajarin senja yang aneh-aneh deh Dih siapa juga lagi yang ngajarin yang aneh-aneh Itu buktinya kamu liat senjaku yang polos jadi beringas kayak kamu Apa beringas katamu Ribut lagi Eh enggak kok bunga gak ajarin aku tadi Aku ajar iseng Hah listen to her Kenapa sih bunga jadi sering om bahasa inggris ya Ah you make me so peace right now Boy man Lu tau maksud bunga gak Kalau dia udah ngomong bahasa inggris Mendadak otak gue jadi kosong Freeman memberitahu maksud ucapan dari bunga Oh gitu udah jangan ngambak Nanti pulang sekolah aku traktir kamu makan es krim Oh gah Aku bukan orang yang mau disobok makanan Dua es krim kesukaan kamu deh Ih gak mau Sekali enggak tetap enggak Kayaknya si aji sama si bunga bisa jadian nih Si bunga selingkuh kayaknya Dari cowoknya Mending cabut yus enggak Tinggalin dua cowok gak jelas ini Kamu melihat bunga berbalik sambil mengedipkan satu matanya secara diam-diam ke arahmu Kemudian bunga menarik tanganmu supaya berdiri Eh Oke oke deh aku traktir dua es krim dan firman Traktir dua coklat Firman jadi kebagian traktir Wah kok jadi gua Udah beliin aja lu mau bunga ngambak Hmm gak mau sih Nah yaudah makanya diem aja Terima nasib lu Fine awas aja kalo sampe kalian berdua bohong Yee Biar aku yang beliin bunga Kasian aji Kamu gak diet bunga Hah kamu kuat makan sebanyak itu bunga Hehehe buat dessert selalu ada ruang di perutku Iya perut kamu kan perut gentong Makanya banyak tapi masih kurus aja badannya Jadi makan apa aja muat Aha terserah kamu mau bilang aku apa yang penting aku dapat makanan gratis lagi Uh sekarang aja udah ketawa-ketawa Kayaknya tadi cuma acting ya Loh Lu juga sial malah ngajak-ngajak gua Si firman kena Jiliran lagi seneng aja gua dilupain sama lu Bunga aji dan firman saling meledek satu sama lain Hmm walaupun mereka saling meledek Sepertinya mereka semua teman yang baik Sepertinya aku harus lebih akrab lagi dengan mereka Kamu dan yang lain pun menikmati makan siang Sampai bel berbunyi dan akhirnya kembali ke kelas Sesampainya di kelas Seusai berganti baju Kamu duduk di kursimu Aduh Pautku begah banget Lain kali gak makan terlalu banyak kayak tadi lagi deh Hei Si Raka lagi Kamu manggil aku Aduh masih pake nanya lagi Ya iyalah aku manggil kamu Senjaya Nari Aku gak sangka dia inget nama lengkapku Kita pilih nomor dua deh Eh maaf aku kira kamu manggil orang lain Hahaha ya bukanlah Hmm tadi gimana pengambilan nilainya Kalau aku gak salah liat Tadi kamu terjatuh ya Waktu kemanasan Sekarang gimana keadaan kamu Baik-baik aja Jadi perhatian banget sih Raka Dia kenapa sih Iya tadi aku kecapean Oh kamu kecapean Oh kamu kecapean Mendengar keluhan kamu Yola yang mendengar langsung menghardik Eh cewek gatel Kamu itu susah dibilangin atau gimana sih Sudah aku bilang Jangan deket-deket sama Raka Itu ngapain kamu sok-sok ngeluh depan dia Kamu mau ngajak aku berantem ha Eh gak begitu Yola Salah pilihannya Untung sampai kantin ya Emangnya kenapa Coba pilihan yang itu deh Ya Ya gak apa-apa sih Cuma harusnya jangan terlalu divorci Kalau emang gak kuat Kalau kecapean Kamu juga jadi gak konsen Belajarnya kan Kita pilih yang nomor dua Kamu sendiri gimana tadi? Lancar Lancar dong Seorang Raka selalu berhasil Oh Hahaha Bagus deh kalau begitu Yola yang sudah tidak tahan Mendengar percakapan kalian Kemudian menghardik Bagus deh Bagus deh Sekarang anak kampung udah berani ya Ngobrol berduaan sama gebetan cewek Paling tenar di sekolah Eh udah lupa sama omongan aku dulu Kamu tuh gak boleh deket-deket sama Raka Kan sebangku Gimana mungkin gak deket-deket Maksud kamu apa? Aku gak pernah deketin dia Halah Gak usah bohong deh Kamu kira aku gak punya telinga apa? Jelas-jelas tadi kamu nyoba buat ngerayu si Raka kan? Lewat kejadian pas olahraga kamu tadi Eh kamu apa-apaan sih Yola? Dibelain sekarang sama si Raka Kalau ngomong tuh dijaga dong Emang benar kok aku sendiri yang ngajakin dia ngobrol duluan tadi? Masalahnya sama kamu apa? Kaget si Yola Raka Kok kamu jadi kasar gini sih sama aku? Wah Si Yola bisa makin benci sama si Senja Kayaknya lebih baik aku pindah dulu deh Gak usah Untuk apa kamu pindah? Harusnya Yola yang pindah Kayaknya udah ganggu obrolan kita tadi Dateng-dateng ganggu aja Bikin risih tau Galak banget si Raka Kasian si Yola sebenernya Raka Aduh gimana nih Mereka malah ribut beneran Minta maaf sama Yola Yola aku minta maaf Aku gak ada maksud apa-apa kok Serius Tadi Raka cuman nanya keadaan aku aja Itu doang Kenapa kamu jadi minta maaf ke dia sih? Kamu gak salah apa-apa Senja Lagipula kita ini sudah besar Masalah sepelek kayak gini Harusnya gak perlu diperbesar Bikin risih tau gak? Si Yola Awas kamu ya cewek kampung Sekali lagi ngerayu Raka Aku gak bakal segan-segan ngelakuin sesuatu ke kamu Wah diancem Pelajaran pun terus berlanjut Suasana kelas kembali kondusif Saat Yola kembali fokus belajar Sepulang sekolah Ketemu si Angga lagi Perasaan kamu yang kurang enak Membuat kamu memutuskan untuk cepat-cepat pulang Dan kini kamu sudah berada di halte Dan menunggu kedatangan bus Hari yang melelahkan Sambil menunggu kedatangan bus Kamu memperhatikan kendaraan yang tengah lalu lalang di jalan raya Namun tiba-tiba terpintas otakmu yang mengenai keberadaan Angga Yang hingga kini tak nampak batang hidungnya Hmm Tumben belum keliatan Kemana sih dia Eh kenapa aku jadi mikirin dia sih Jadi si Senja ini sebenernya lebih milih si Angga atau si Rian ya Kamu coba menghilangkan Angga dari benakmu Tapi tetap saja sesekali kamu menengok ke samping berharap dia datang Hmm padahal sebentar lagi bus datang Aku jadi khawatir Kembali ke sekolah Tunggu Angga biarkan dia Kita biarkan dia aja Hmm biarin aja deh Lagian sejak kapan menunggu dia pulang adalah kewajibanku Iya pacar juga bukan Meskipun begitu kamu terlihat gelisah Masih menanti kehadiran Angga Hingga akhirnya bus datang Dan kamu tidak ada hentinya memperhatikan sekeliling Hmm tetap saja dia masih belum datang Kemana sih anak itu Bikin khawatir aja Naik bis Minta supir tunggu sebentar Biarkan bis pergi untuk nunggu Angga Kita naik bis aja langsung dah Ah sudahlah dia juga sudah besar Lebih baik aku langsung naik bis aja Untuk apa juga aku menunggu dia Kamu akhirnya memilih untuk langsung masuk ke dalam bis Di dalam bis Aduh lagi-lagi aku gak dapat kursi kosong Rebut kursi penumpang Turun dan ganti bis lain Tetap berdiri Tetap berdiri dah Terpaksa deh aku berdiri lagi Akhirnya kamu terpaksa berdiri di dalam bis Berpegangan pada tiang di dalamnya Namun baru saja bis berjalan Tiba-tiba kamu dan penumpang lainnya dikejutkan oleh suara ketukan kencang pada kaca bis Kayaknya si Angga deh Kamu pun refleks menoleh ke arah sumber suara Raka? Oh si Raka bukan si Angga Teriak agar Raka berhenti mengikuti bis Suruh supir berhenti Berdiri di depan pintu menunggu Raka Suruh supir berhenti Coba Pak pak tolong berhenti Ada penumpang lain yang mau masuk ke dalam Sang supir bus pun menghentikan laju busnya Dan Raka masuk ke dalam bis Begitu sampai di dalam Dia langsung menjadi perhatian para penumpang bis Selamat Si Raka kok ikut bis ini juga ya Ngejar bis lebih melelahkan Daripada ngejar doi Eh pak supir gimana sih Udah diketok-ketok juga Masih main jalan aja Arogan ya si Raka sih Sampai tau ngejar bis Eh senja Berbahaya loh tadi Kamu baik-baik aja kan Hahaha Cie perhatian banget Ih apaan sih Biasa aja tau Hahaha Eh kamu kok dari tadi berdiri Nggak dapat tempat duduk Iya aku nggak dapat tempat duduk Makanya berdiri Masa nggak ada tempat duduk sih Hmm coba bentar Raka kemudian melihat sekeliling Sampai seperti mendapatkan sesuatu yang dia cari Nah Raka mendapati ada dua siswa kelas 10 yang sedang duduk di belakangnya Lalu Raka menghampirinya Hei lu anak kelas 10 kan Buruan minggir Kayak preman Nggak ada ngalahnya sama sekali lu sama cewek Hehehe Kalian nggak boleh begitu sama adik kelas Aku nggak masalah kok berdiri Nggak kamu ini kan cewek Kamu harus diutamakan dong Kemudian Raka langsung membisikkan sesuatu Kepada kedua adik kelas yang terlihat ketakutan itu Dan entah apa yang dibisikkan Tiba-tiba kedua siswa tersebut Langsung meranjak dari kursi Dan mempersilahkan duduk Nah gitu dong Ayo duduk senjak Kamu pasti lelah Dari tadi berdiri terus Kok malah bengong sih Ayo sini duduk aja Kamu yang tidak enak Akhirnya memutuskan untuk duduk di sampingnya Tadi apa yang kau bisikkan ke mereka Eh rahasia dong Kepo kamu Hmm senjak Kamu setiap hari pulang naik bis Iya aku pulang naik bis Kenapa? Biasanya cewek kan diantar jemput sama orang tuanya Eh enggak kok Setiap hari aku naik bis Aku bukan anak manja Lagipun biasa ada angga Enggak semua cewek seperti itu Kita juga bisa mandiri loh Begitu ya Tapi padahal sayang loh Orang seperti kamu harusnya ada yang antar jemput Modus si raka Maksud kamu? Eh enggak Enggak Lupain aja By the way Enggak kerasa nih Udah sampai tempat tujuanku Aku duluan ya senjak Hati-hati di jalan Eh iya Kamu juga Hati-hati di jalan ya Yoi Setelah bos berhenti Raka pun langsung turun Hmm sebenernya dia baik juga Kayaknya ada maunya si raka Dan begitulah akhir dari sekolah kamu hari ini Gue curiga kayaknya si raka tuh pengen ngajak duet si senja Buat nanti kompetisi Jadi dia baik-baikin si senja dulu Kamu bertemu dengan teman baru yang baik Yang mungkin saja bisa membuat hidupmu lebih berwarna di sekolah Hari berjalan lancar Selamat kamu berhasil Oke segitu dulu dari gue Kepo Gaming Mainin game kode keras cowok untuk senja Di episode 4 Sports Day Gue bakal lanjutin lagi episode berikutnya Episode 5 Kalian tunggu aja Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Ciao Sub indo by broth3rmax